guys udah subscribe channel youtube gue belum? kalo belum disubscribe dulu ya karena subscribe itu gratis jangan lupa jangan di skip iklannya supaya gue bisa bikin kandang baru guys karena ini masih banyak lahan yang bisa digarap oke hai teman-teman ketemu lagi sama gue di channel Wilson Cihuy Aje oke guys jadi gue udah lumayan lama juga gak upload video ya mungkin udah sekitar 3 bulan gue gak upload video dan hari ini malem ini ya lagi hujan nih kebetulan gue kepikiran buat bikin konten tentang merawat anakan iguana teman-teman jadi gue kebetulan 2 hari lalu gue bawa kedatangan anakan iguana ini anakan iguana super red aksantik jadi ini silangan super red dengan blue iguana lagi shading teman-teman tuh lagi ganti kulit jadi gue pikir apa gue bikin konten aja buat cara miaranya tuh kayak gimana karena masih banyak juga yang bingung miara anakan iguana nah ini kalau anakan iguana itu kalau baru dateng dia belum adaptasi sama kandangnya ini biasanya kayak gini jumpy jadi pegangnya bener-bener mesti dipegang guys jadi kalau sampai lari ke tanah nih wah gak kuper ini lagi ganti kulit oke jadi kalau teman-teman mau pelihara anakan iguana kayak gini ini sebenarnya ukurannya bukan baby ya ini masuknya udah baby apa tau juve awal sekitar 60 cm ya anggap lah pelihara baby sampai juve awal kayak gini gue lebih menyarankan teman-teman pelihara di kandang besi kandang besi yang biasa untuk gurung lovebird tuh yang kotak itu pelihara disitu guys jadi kasih tangkringan kayu terus kasih lampu karena kan iguana itu dia sangat membutuhkan yang namanya panas untuk metabolisme badan dia terutama buat kalian yang mungkin sibuk kerja gak sempet jemur petnya jadi ya salah satu penggantinya ya mesti pake lampu kayak gue gitu gue pake lampu nanti gue kasih liat ke teman-teman kandang gue kayak gimana simple kok gak mahal gak ribet pokoknya teman-teman pasti bisa ikutin jadi kalau mau piara iguana kayak gini hindarin yang namanya piara di aquarium gex itu yang cuma segini itu hindarin guys karena dia biasanya kemungkinan makannya itu sangat kecil terus jadi lebih gampang stress teman-teman jadi dia mesti di tempat yang agak gede kalau misalkan kalian punya budget lebih kalian bikin kandang kawat yang lebih gede itu lebih begini guys ini agak galak ini ekornya dari tadi nyabut-nyabut gue mulu guys ya jadi ini iguana supret berak santik atau blue red iguana jalan silangan supret sama blue iguana nah jadinya begini nih dia ininya merah perutnya biru jadi sampai gede dia ini bakal kayak gini teman-teman paling merahnya jadi lebih gelap aja sih nanti udah gedenya ini baru dateng sekitar 2 hari yang lalu nah untuk pakannya sendiri kalau iguana kayak gini kasihnya tuh sayur-sayuran teman-teman kayak chai sim toge kayak gitu kalau kalian seling pakai pelet kura-kura darat itu juga bagus karena kan pelet kura-kura darat itu juga dari sayuran bahannya malah lebih komplit karena udah ada kalsiumnya semua disitu jadi kalian gak usah pakai topping-topping kalsium lagi biasanya kalau baby iguana itu yang baru dateng itu biasanya dia butuh adaptasi sih guys dan yang pas nih jumpy kalau ngeliat orang itu udah pasti gudu-gudu-gudu-gudu gitu jadi piaranya itu mesti agak lama mungkin sampai dia mau makan lancar sampai diliatin mau makan itu biasanya dia ciri-cirinya dia udah adaptasi kayak gitu kalau ini kan baru dateng jadi kalau gue kasih makan gue tungguin dia gak akan makan guys jadi gue mesti tinggal ini masih jumpy banget oke jadi abis ini gue langsung kasih lihat ke temen-temen kandangnya aja kayak gimana ya daripada kelamaan oke guys jadi ini adalah kandang yang gue pakai untuk pelihara iguana ya iguana yang masih ukuran small sampai juve awal itu gue pakai kandang besi kayak gini guys ya ini biasa bisa kandang buat dipakai buat burung ya ataupun sugar glider gitu jadi kandang besi kayak gini itu ideal paling gak untuk dua ekor anakan iguana kayak gini alasnya itu gue pakai koran jadi kalau misalnya dia pup atau apa tuh gue gampang bersihinnya gue kasih tangkringan kayu kayak gitu nah kayak gitu supaya dia bisa sambil ngangetin diri guys jadi ini kan sekarang ini lagi hujan nih Jakarta jadi itu yang namanya lampu itu sangat penting guys lampu penghangat untuk reptil kok gue sih bukan pakai lampu untuk reptil ya yang penting lampu penghangat aja supaya dia gak kedinginan jadi ini gue cuma punya satu dan ini kebetulan baru dateng dua hari yang lalu dan ini masih jampi banget teman-teman nah untuk makannya ini kan bolong-bolong gue pakai kayak bekas tutup makanan gitu jadi ini gue taruh begini biasanya nanti makanannya gue taruh disitu nanti dia makan sendiri teman-teman ini anakan apa superhead aksantik ya jadi ini superhead dikawinin sama blue iguana jadi ini perutnya ini biru nih ini masih jampi banget karena kan dia baru dateng jadi kita mesti ya mesti rawat agak lama lah sampai dia adaptasi biasanya nanti dia jampinya itu bakal berkurang sendiri ya jadi begini aja sih simple sebenarnya yang penting kebersihan kandangnya bersih cukup kena panas makannya teratur pasti hidup awet ini idealnya maksimal dua ekor kalau kandang besi kayak gini jadi jadi kalau piara baby iguana sih kalau menurut gua itu hindarin yang namanya pakai gex karena dia terlalu pengap menurut gua jadi mendingan pakai kandang begini kalau kalian punya iguananya lebih dari 5 ekor piara di kandang kawat yang lebih gede kalau satu ekor pakai di kandang besi kayak gini banyak kok ini yang jual di pet shop di toko burung atau apa ada kok ini kurang lebih kayak gini teman-teman oke teman-teman sekian dulu video dari gua untuk hari ini cara memelihara anak iguana menurut versi gue atau mungkin kalian punya cara sendiri yang bisa kalian share silahkan tulis di kolom komentar ya mudah-mudahan video barusan bisa ngebantu buat teman-teman yang lagi mau cari peliharaan khususnya baby iguana kurang lebih menurut gua peliharanya kayak gitu teman-teman jadi ya apalagi kayak sekarang lagi covid kayak gini kita diharuskan banyak di rumah jadi kan kita juga bosen ya jadi salah satu caranya ya kita pelihara hewan supaya kita bisa tetap punya kegiatan gitu guys oke sekian video daik gua sampai ketemu lagi di video gua yang berikutnya jangan lupa like komen lalu di subscribe bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton